Pemirsa pemerintah kota Palembang akan memanggil pihak ketiga untuk segera memperbaiki jaringan kabel telekomunikasi wifi yang semeraut dan beratakan karena sangat membahayakan keselamatan warga. Di sejumlah wilayah kota Palembang jaringan kabel telekomunikasi wifi belum tertata rapi, masih semeraut dan beratakan. Hal tersebut tentunya sangat membahayakan keselamatan warga maupun pengguna jalan. Selain itu banyak juga warga melaporkan tiang kepemilikan pihak ketiga yang roboh dan membahayakan bagi warga karena bisa memicu kebakaran dan juga merusak pemandangan dan keindahan kota Palembang sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia. Menanggap pihak banyak keluhan warga terkait kabel semeraut, wakil wali kota Palembang akan bicara. Menurut Fitrianti Agustinda, pemerintah kota Palembang akan mengambil langkah tegas dengan memanggil pihak ketiga dan dinas terkait lainnya untuk segera memperbaiki kabel yang berantakan tersebut. Dalam waktu dekat kita akan coba memanggil pihak-pihak terkait untuk kita tanyakan dan juga kita minta pertanggung jawaban supaya tiang-tiang yang memang sudah rapu, yang sudah cukup membahayakan, bahkan mungkin kabel-kabelnya sudah menyitai ke bawah untuk segera dirapikan. Bagaimanapun pihak ketiga ini bertanggung jawab penuh untuk menjaga fasilitas ini supaya betul-betul bisa aman dan nyaman buat masyarakat kota Palembang. Jadi dalam waktu dekat kita akan rapatkan dan saya berharap tidak ada lagi kejadian seperti kemarin. Fitrianti Agustinda juga meminta dinas Perkimtan untuk serius menengani masalah penerangan jalan yang rusak dan mati karena banyak keluhan warga. Abidin Riwan Topal TV